900 ribu brosur kampanye hitam ini ditemukan di dalam rumah kontrakan di kawasan Kebun Juruk, Jakarta Barat. Temuan ini berawal dari laporan warga yang curiga melihat brosur berserakan. Pan Waslu, Jakarta Barat mengamankan satu orang saksi terlapor yang diduga menyimpan brosur. Dan brosur-brosur ini diduga akan disebar ke delapan kecamatan di Jakarta Barat. Jadi di beberapa pasal-pasal yang terkait menghasut, mempitnah, kemudian menjelek-jelekkan salah satu pasangan calon, apakah nanti dalam klarifikasi bersama kepolisian dan kejaksaan ini ada indikasi pelanggaran pidana atau tidak? Nanti kalau memang ternyata ada pelanggaran pidananya, maka kita akan proses di kepolisian.